Masih bersama kami di WB Walks Indonesia, Bercanda! Masih berbicara seputar apa Tisca? Tadi kalo Vita sudah bertanya, mungkin nih penonton-penonton yang ada di studio pada malam hari ini... ...juga punya masalah-masalah ingin ditanyakan kepada calon dong. Ini kalo diliat tadi pada excited sekali ya, antusias sekali nih. Antusias apanya? Mau bertanya Mas Tito? Mau bertanya ya Ria? Begini Rip, gini ya Aca, saya itu punya masalah. Saya punya pacar itu apatis dengan relationship. Jadi dia itu saking apatisnya itu, saya suruh apa-apa itu tidak mau. Saya ajak makan, dia tidak mau. Saya ajak nonton bioskop, dia tidak mau. Kemarin saya agak tersinggung itu, saya ajak ketemu orang tuanya saya, dia tidak mau. Tidak mau. Ini apatis sekali, saya agak susah menghadapi dia, kira-kira ini solusinya apa-apa biar dia tidak apatis begitu. Tapi kalo kamu ajak ngomong, dia mau gak? Tidak mau. 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 Ini namanya iya. Oke, oke saya tau. Saya ajak makan, menolak. Saya ajak nonton, menolak. Saya ajak ketemu orang tua, menolak. Ya hampir, hampir. Oke, nah sekarang ketahuan lagi kalau pelin-pelin. Kenapa? Kamu ajak ngomong? Menolak. Nah kamu tau dari mana kalau dia menolak? Kalau ngomong aja enggak? Kan... Kan gitu, Cak. Dia gituin, gituin, itu menolak. Itu mendorong. Itu mendorong. Karena itu pelin-pelan. Hubungan yang diawali dengan pelin-pelan, itu tidak akan berakhir dengan baik. Kalau saran saya, kamu punya pacar yang orangnya sebenarnya pelin-pelan, anda sendiri juga tidak tegas, udahlah, mending sebelum pacaran mending buban. Bapaknya sejak kok suruh bubar. Pak, Bapak ini terima kasih sekali loh Pak. Ada orang tidak datang tapi ikut pulang. Sekarang juga sebelum pacaran kita bubaran. Bapak maunya apa sih sebenarnya? Kalau anda sudah pacaran, apalagi lebih lama, terus bubar, itu lebih sakit. Mending bubar sebelum pacaran. Gak ada feel. Antisipasi gitu Pak? Yoi benar, antisipasi maksudnya. Jadi mendingan, mendingan Arie putih aja dulu sebelum pacaran. Oke? Ini mungkin ya penonton masih belum mengerti nih Cak. Masih terlalu rumit. Gimana kalau kita kasih mereka tes psikologi? Boleh, boleh. Gak mau. Gak mau, saya gak mau. Gak mau gak masalah, yang penting ikut. Ini mungkin Vita juga bisa... Vita bisa ikut menjawab. Nanti penonton yang di rumah juga boleh didengarkan baik-baik untuk tes psikologi masing-masing. Ini tes bukan untuk melihat siapa yang paling fitur. Enggak, ini hanya bagaimana kepekaan kita aja. Memahami materi tentang apatis atau cuek. Nih, misalnya ada tiga orang berjalan bareng nih. Ya. Jalan rame, ada orang tiga berjalan. John, ini orangnya apatis dan cuek banget. Ya. Kemudian ada namanya Brandon, ini orangnya, mohon maaf, panjang tangan. Suka mencuri. Suka mencuri. Terus yang ketiga ada namanya si... Lebih keren nih. Kalau tadi John, ini Brandon, yang ini dodon. Itu orangnya sangat kalem, penyabar. Nah ketika mereka berjalan di tempat rame. Tiba-tiba melihat, mereka melihat dompet jatuh. Kira-kira siapa yang akan mengambil dompet ini? Di antara tiga orang itu. Mas Akbar, coba mas Akbar dipilih. Enggak, Akbar gak ikut. Akbar gak ada. John, Brandon, dodon. Iya. Saya mau jawab. Saya mau jawab. Oh kirain itu jawaban anda bukan? Kalau menurut... Yang apatis yang awal cuek. Si siapa tadi? John. John. Si John. Brandon panjang tangan. Brandon panjang tangan yang ngambil. Ya yang suka ngambil-ngambil ya si Brandon. Oke jadi menurut anda, Brandon ya. Menurut anda, Brandon. Yang lain sepakat? Ada tiga tadi, Brandon. John, Brandon, dodon. Dodon. Dodon dia apa? Penyabar. Dia maling. Dodon, saya dodon. Ya sudah, arasannya. Dodon. Kan dia penyabar. Iya. Jadi yang satu apatis. Yang satu maling daripada diambil-maling. Karena dia orangnya sabar. Dia ambil. Dan itu dia sabar nunggu suasana sepi dulu pak. Baru dia ambil. Nah. Menurut PP coba. Kita tanya sama Vita ya. Menurut Vita siapa yang mengambil? Mengambil dompet itu. John, Brandon, apa si dodon? Kak, ini ngambilnya positif apa negatif nih? Nah ini dompet jatuh di jalan. Malah ada lagi. Enggak. Soalnya belum jelas. Ini buat ditolong apa? Nah gak tau ini ada dompet jatuh di jalan. Tiga orang tadi berjalan melihat kira-kira. Kalau yang satu orangnya cuek. Yang satu orangnya suka nyolong. Yang satu penyabar, kalem. Kira-kira diantara tiga ini siapa yang akan mengambil dompet? Boleh jawab satu lagi pak? Boleh. Tidak ada satupun yang mengambil dompet itu. Kenapa? Karena yang punya kebulu sadar diambil lagi pak. Tauan. Itu sok tau. Di cerita itu kan gak ada gitu dia sok tau banget. Terus yang mana? Yang pasti bukan John. Nah. Pemikiran dia adalah pasti bukan John. Karena John cuek. Justru yang akan mengambil itu si John. Nah. Dia apa cuek pak? Nih. Brandon memang dia panjang tangan. Dia kan suka nyolong. Iya. Gak suka nemu. Bener loh itu loh. Suka mencuri bukan suka nemu ya? Iya. Dia gak bakal ngambil itu. Iya. Iya betul. Karena aku asal dia itu kalau berhasil nyolong bukan nemu. Oh betul. Dia adalah pencuri bukan penemu. Iya. Iya. Jadi gak mungkin. Gak mungkin si Brandon. Iya. Kenapa bukan dodon? Kenapa bukan dodon? Karena dodon penyabar. Kalem. Nunggu suasananya harus sepi. Nah. Bisa kedahuluan orang pasti. Iya. Iya kan. Jadi bukan dodon. Pasti si John. John kan cuek. Gak peduli apapun. Makanya dia cuek. Biarkun rame banyak orang cuek aja diambil. Iya. Pak. Tapi dia juga ya. Cuek loh dia itu. Banyak orang sih ada yang riangin. Bahurusan diambil. John yang mengambil. Kurang teliti. Memahamannya gitu. Kurang teliti para penonton. Pak. Itu namanya gak paham. Pak. Kita coba lagi. Gimana Cak? Kalau mereka belum mengerti. Kita coba tes sekali lagi. Orang. Orang jaman. Orang tapi yang kekinian. Oke. Jadi kayaknya jalan-jalan nemu dompet. Itu jadul banget. Oke. Ini orang yang kekinian. Ini ada seorang pemuda. Bernama. Sebut saja. Dia bukan John. Bukan Brandon. Dan bukan Dodon. Iya. Terus apa pak? Terus apa. Terus apa. Bebas. Biar-biar keren. Karena ini canggih ya. Sebutlah. Ini Selamet. Dia bermain. Smartphone. Gadget. Oke. Wah saking asiknya. Suatu saat. Ketika dia asik. Memperhatikan smartphone itu. Dia melihat ada nenek-nenek. Hampir tertabrak mobil. Tapi pemuda ini diem saja. Si Selamet. Menurut anda ini apa artis ya? Hah? Apa gimana? Gak. Dia lagi. Si Selamet main smartphone. Asik. Terus dia melihat nenek-nenek hampir ketabrak mobil. Iya. Wah udah kalah kaput. Tapi dia diem aja cuek. Ini kira-kira si Selamet ini apatis atau tidak? Enggak. Alasannya. Karena dia tidak tertabak tapi cuma hampir. Hehehe. Hehehe. Sungguh jawaban akbar sangat yakin. Tapi apa benar Cak? Gini. Anda ini kalau saya tanya ke kamu. Iya. Ketika kamu melihat seorang nenek. Hampir tertabrak truk. Ya. Kamu tetap diam aja. Wah kejaman. Sama sekali gak. Eh gak apa-apa Nek gak gitu. Waduh kejaman. Kira-kira. Kira-kira jatanya. Ya. Salah Nek. Bagus Nek. Cuma hampir Nek. Ada. Semangat Nek hampir Nek. Ya. Saya. Saya tolonglah Pak. Nah. Saya tolong. Nah iya. Berarti alasan anda itu mengatakan. Ya maksudnya. Tolongnya tidak dengan gerak cukup. Eh hati-hati Nek. Cuma gitu doang. Coba nih kalau menurut siapa Nek. Gak sampai bergerak gitu. Menurut Kang Denny. Apa setuju dengan jawaban akbar? Kalau menurut saya. Cuek aja dia. Nah. Kenapa kalau dia cuek aja? Karena kan bukan Neneknya si Selamat. Iya. Berarti biarpun Neneknya orang. Jangan ya. Karena. Walaupun Neneknya Selamat. Yang kejadian keselakaan. Tetap aja toh Neneknya Selamat. Ya. Iya. Ya tapi kan tetep gitu loh. Ini mohon maaf nih. Dia kalau dalam pemikiran normal. Ada yang lihat ada Nenek-Nenek ketabrak. Berwok. Iya. Terus ada lihat. Wah Neneknya Selamat. Bukan Nenek Zahat. Iya. Iya. Jahat ya itu ya. Mas Sabar. Ini coba kita makan berat ya. Biasanya kita cuma ada pencalontok. Sekarang ada Kang Denny juga ya. Allah. Oke tahan dulu penonton. Coba kita tanya. Menurut Vita. Kenapa? Kira-kira. Ya Patis apa enggak. Terus kenapa? Disini saya udah bingung mau jawab apa. Betul. Udah enggak tahu. Kamu kenal Selamat enggak? Hah? Saya enggak kenal Selamat. Oh jadi enggak ada alasan hubungannya. Jadi saya enggak ada hubungannya di soalan ini. Iya. Saya angkat tangan deh. Angkat tangan. Menyerah. Jadi jawabannya sebenarnya apa Cap? Jadi gini. Apatis atau tidak apatis. Sebenarnya juga tidak ada yang bisa dilakukan oleh si Selamat. Nah. Kenapa? Karena dia melihat di smartphone itu ada nenek-nenek hampir tertabrak. Dia mau ngapain? Oh dia nonton di smartphone. Kan saya bilang tadi dia lagi asik lihat smartphone. Dia lihat ada nenek-nenek mau tertabrak. Kok dia mau ngapain? Mau mencari ini kejadiannya gimana? Gak mau tahu. Oh oh oh. Gudeg. Jadi nenek-nenek itu youtuber segitu ya Pak? Dan setelah kita mau menantang kalian untuk bermain di Tetes. Teka teki sulit. Seperti apa serunya? Maka jangan kemana-mana tetap di WB Waktu Indonesia. Bercanda. Gak usah dikasih nilai gak apa-apa gak usah dikasih nilai. Yang penting benar. Yang penting benar kita sudah bangga Pak. Ya silahkan silahkan. Eh kalau makin lama makin gak ada harga dirinya.